Halo ko friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui Ega piket 4 hari sekali Lalu Hadi setiap 6 hari sekali Mereka piket bersama pada tanggal 5 April Yang ditanyakan pada tanggal berapa di bulan April Mereka akan piket bersama lagi Nah sekarang kita perhatikan nih Pada soal ada kata-kata bersama lagi Jadi yang akan kita cari itu adalah KPK-nya Ko friends masih ingatkan KPK itu apa? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil Salah satu cara mencari KPK yaitu dengan pohon faktor Dengan pohon faktor berarti membagi dengan bilangan prima Bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang lebih dari 1 Dan hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri Seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Nah sekarang kita cari nih Pohon faktor dari 4 dan 6 Kita cari satu persatu ya Kita mulai dari 4 Caranya 4 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima terkecil itu adalah 2 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 2 itu sudah merupakan bilangan prima Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima Jadi perhitungannya cukup sampai di sini Jadi kita dapat nih Faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2 pangkat 2 Selanjutnya yang 6 Caranya masih sama 6 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima terkecil itu adalah 2 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 3 itu sudah merupakan bilangan prima Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima Jadi perhitungannya cukup sampai di sini Jadi kita dapat nih Faktorisasi prima dari 6 itu adalah 2 dikali 3 Selanjutnya kita cari KPKnya KPK itu berarti faktor prima yang sama dengan pangkat tertinggi Dikalikan dengan faktor prima yang tidak sama Nah sekarang perhatikan nih Mana faktor prima yang samanya Faktor prima yang samanya itu adalah 2 Yang pangkatnya paling tinggi itu adalah 2 pangkat 2 Nah sekarang kita tandain dulu Selanjutnya dikalikan dengan faktor prima yang tidak sama Faktor prima yang tidak samanya itu adalah 3 Jadi kita dapat nih KPKnya itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 Nah sekarang kita hitung 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 Hasilnya adalah 4 Lalu 4 dikali dengan 3 Hasilnya berapa nih? Benar banget 4 dikali 3 itu sama dengan 12 Jadi kita dapat deh KPKnya itu sama dengan 12 Selanjutnya kita hitung 12 hari setelah tanggal 5 April Selanjutnya kita hitung nih 12 hari setelah tanggal 5 April Berarti 5 ditambah dengan 12 Nah sekarang kita hitung sama-sama yuk 5 ditambah 12 berarti 12 ditambah dengan 5 2 ditambah 5 sama dengan 7 Lalu satunya turun Jadi kita dapat nih Hasilnya itu sama dengan 17 Berarti tanggalnya itu tanggal 17 Bulannya masih di bulan April Nah sekarang kita dapat nih jawabannya Tanggal berapa mereka akan piket bersama lagi? Jawabannya tanggal 17 April Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya Tetap semangat belajarnya ko friends Terima kasih selamat menikmati